Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Ibu-ibu Menjelis Ta'lim Ar-Rahat Yang dirahmati oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan bahasanya kita dari Kitab Al-Riqad Iaitu kitab tentang hadis-hadis berlembut hati Yang termaktub dalam Suha'i Al-Bukhari Dan kita masuk pada hadis ke Atau bab ke-8 Bab Qawdillahi Ta'ala Ya Yuhannas, inna wa'adallahi haq Fala tagurranakum alhayatul dunya Wala yagurranakum billahi lgarur Inna syaitana lakum aduun Fattakidhu aduwa Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu Min ashabi sa'ir Bab tentang firman Allah Dalam surat Fatir, ayat 5 Sampai ayat 6 Saya bacakan artinya Allah berfirman dalam surat Fatir, ayat 5 Ya Yuhannas, wahai manusia sekalian Inna wa'adallahi haq Sungguhnya janji Allah Itu benar Itu akan ada hari kebangkitan Akan ada hari Kiamat Akan ada hari pembalasan Dan seluruh janji Allah Baik di dunia Baik di akhirat Semuanya benar Terus Allah berkata Fala tagurranakum Alhayatul dunia Maka jangan sekali-sekali Sampai kalian terpedaya oleh Gemerlapnya dunia Dengan kehidupan dunia Dan janganlah kalian terpedaya Ya oleh syaitan Inna syaitan lakum aduun Fattakhiduhu adu Adu Sungguhnya syaitan bagikanlah musuh Maka jadikanlah dia musuh bagi kalian Sungguhnya syaitanlah musuh bagi kalian Maka jadikanlah dia musuh Innama yadu'u hizbahu liyakuna min ashabi syair Sungguhnya dia menyeru Golongannya Agar termasuk menjadi penghuni neraka jahannam Kemudian Alimam al-Bukhari berkata As-syair jam'uhu su'ur Qala mujahid Kemudian beliau menyebutkan Mujahid berkata Al-Ghurur as-syaitan Al-Ghurur adalah syaitan Ibu binggir rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Menjelaskan agar kita ingat akhirat Bahwasannya janji Allah tidak akan meleset Innallaha la yukliful mi'ad Sungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya Semua yang Allah janjikan Tentang Alam akhirat Tentang kembalas Tentang hari kebangkitan Semuanya Akan nyata adanya Jika perkara jadi mikian Jika Kita meyakini akan Janji Allah tersebut Maka waspadalah Jangan sampai kalian terpedaya dengan Kehidupan dunia Yang Begitu cepat Berlalu Begitu cepat Berlalu Seorang tidak sadar bahwasannya tiba-tiba Umurnya sudah 20 tahun 30 tahun Terus 40 tahun Terus 50 tahun Ada yang 60 tahun Ada yang 70 tahun Ada yang sudah 80 tahun Begitu cepat Begitu cepat waktu berlalu Kemudian Kalau dia Menilik kembali Apa yang sudah dia Lakukan selama ini Kita lah Kita gak usah bicara orang kita Bicara diri kita Saya sudah berusia 42 Terlagi 43 Ibu-ibu Mungkin ada yang sudah berusia 40 Ada yang 50 Ada yang 60 Coba Sudah banyak Kita terpedaya dengan dunia Yang dimaksud dengan dunia Sebagai yang dijelaskan oleh Syekh Uthaymin Rahimahullah Di antaranya yang Allah Isyaratkan Dalam surat Ali Imran Ayat 14 Allah mengatakan Zuyina linnasi Hubbu syahwati Minan nisa Wal banin Wal qanatiril muqantarah Minan zahabi Wal fiddah Wal khairil musawwamati Wal an'ami Wal harth Dhalika mataul hayati dunia Dijadikan indah Kepada Di pandangan manusia Yang terkait dengan syahwat Itu wanita Bagi laki-laki Wanita Di antara Di antara Dunia adalah wanita Wal banin Anak-anak Wal qanatiril muqantarah Dan harta yang berlimpah ruah Berupa Zahab Wal fiddah Emas dan perak Wal khairil musawwamah Iaitu kuda pilihan Iaitu tunggangan Wal an'ami Wal harth Binatang ternak Dan Tanaman Dhalika mataul hayati dunia Itulah Kesenangan-kesenangan dunia Inilah yang Menipu kita Berlebih-lebih Dalam Mengkaitkan hati Kepadanya Kita butuh Dengan wanita Butuh anak-anak Butuh dengan harta Butuh dengan tunggangan Butuh dengan emas Dan perak Butuh dengan Apa namanya Yang lainnya Tetapi Jadi masalah Kita Terpedaya Sehingga Beli-beli-beli melampaui Melampaui batas Ya Sebagian orang Menyenangi wanita Beli-beli bihan Sehingga waktunya Habis untuk wanita Sebagian orang Sebagian orang Benar-benar Terlalu cinta Kepada anak-anaknya Sehingga Akhirnya terjelumus Dalam Banyak Kesalahan Demi anak Sebagian orang Terpedaya Dengan harta Yang berlumpah ruah Itu terus Yang dicari-carinya Umurnya habis Untuk Ya Urusan Emas Dan perak Perhiasan Yang sebagian orang Candu dengan Al-khail musawwamah Dengan kuda pilihan Itu selalu Memikirkan kendaraan Yang terbaik Kendaraan yang mahal Yang mewah Waktunya habis Untuk gitu Umurnya habis Untuk hal ini Dunia kita perlukan Tetapi ketika Berlebih-lebih Kita terpedaya Kita terpedaya Sebagian orang terpedaya Dengan jabatan Pikirannya selalu jabatan Uang dikeluarkan Untuk meraih jabatan Kemudian Gila jabatan Sehingga Tidak terasa Umurnya kemudian Habis Saya kemarin baru dapat Kiriman dari Teman dari Riyad Untang kisah seorang Yang sudah Bulusi 80 tahun Kemudian dia menyesal Dengan Waktu yang sudah Dilewati Dia mengatakan Seandainya dulu Waktu saya muda Saya selalu puasa Senin kemis Maka mungkin setahun Saya sudah puasa 100 hari Dan kalau saya meninggal Setiap tahun 100 hari Saya berpuasa Kalau 80 tahun Atau 60 tahun Sudah berapa Ratus puasa Yang saya lakukan Sebenarnya saya meninggal Tentu saya akan masuk Dari Pintu Ar-Royan Pintu yang Allah khususkan Untuk orang-orang yang rajin puasa Dia berkata lagi Seandainya Saya dahulu Setiap hari Saya baca Sehalaman Dua halaman Dari Al-Qur'an Saya serius Baca Al-Qur'an Mudah-mudahan Saya kemudian Menjadi Ahlullahi Wa khasatihi Yaitu orang-orang Spesial Yang diperhatikan oleh Allah SWT Tapi waktu-waktu berlalu Kemudian saya tidak Buka Al-Qur'an Sama-sama sekali Subhanallah Dia bercerita tentang Masa mudanya Dia bercerita lagi Seandainya dahulu Saya tidak mengangkat suara Kepada kedua orang tuaku Jadilah kedua orang tuaku Adalah jembatan bagi saya Untuk menuju surga Tapi ketika saya muda Saya tidak perhatian Sama mereka Saya sering angkat suara Di hadapan mereka Bisa jadi mereka Akan menjadi jembatan Bagiku menuju neraka Jahannam karena sikap saya Yang buruk terhadap mereka Dia menyebut penyesalan-penyesalan Seandainya dulu Saya tidak Saya perhatian sama anak-anak Artinya dia sebutkan Penyesalan-penyesalan Lihat Dia berkata Lihatlah saya sekarang Usia sudah 80 tahun Sebalik lagi akan dipanggil Allah SWT Dan berkata seorang penyair Seandainya Masa muda bisa kembali Suatu hari Aku akan kabarkan Kepada dia Apa yang akan menimpamu Ketika kau sudah tua Kalau kau begini terus Oleh karena Siapa diantara kita Yang tidak terhadap dunia Sibuk medsos Sibuk menonton berita Waktu terbuang-buang Waktu terbuang-buang Waktu senil kemis kita lewatkan Mengangkat suara dihadapan suami Anak-anak kita lalaikan Tidak pernah kita periksa Al-Quran mereka Tidak pernah kita bangunkan Untuk sholat malam Kita sendiri pun tidak sholat malam Kita masih pelik untuk bersedakah Al-Quran tidak kita khatamkan Terus Kita masih tidak mengaku Tertibu dengan dunia Kita tertibu dengan dunia Waktu terus berjalan Umur semakin berakhir Dan maut menjemput Kapan-kapan saja Maka Allah mengatakan Inna wa'adallahi haq Ya sungguhnya Janji Allah itu benar Fala ta'gurranakumul hayatul dunia Jangan kalian terberaih di kehidupan dunia Sibuk Dunia kita perlukan Saya katakan tadi Dunia kita perlukan Jadi masalah kita berlebih-lebihan Keterikatan hati terhadap dunia tersebut Berlebih-lebihan Sehingga waktu kita terbuang Umur kita habis Rambut memutih Sementara tabungan kita Deposit kita Tentang Amal soleh sedikit sekali Dibandingkan deposit kita terkait Dengan metos yang kita dengar Yang kita baca Yang kita bicarakan Yang jadikan buah bibir Banyak sekali Kemudian Allah berfirman lagi Dan janganlah kalian terpedaya oleh Al-Ghurur Al-Ghurur kata Mujahid bin Jabar Rahimahullah Yaitu muridnya Ibn Abbas R.A Beliau berkata as-syaitan Jangan kalian terpedaya oleh syaitan Kerana syaitan ini musuh kalian Setelah itu Allah berfirman Inna syaitana lakum aduun Sungguhnya syaitan itu adalah musuh baik kalian Di sini Allah tidak mengatakan Inna syaitana aduun lakum Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian Tapi syaitan Allah mengatakan Inna syaitana lakum Sungguhnya syaitan itu adalah khusus musuh buat kalian Ini tidak musuh yang lain Dia musuh kalian Tidak ada kerjaan syaitan Kecuali hanya menggoda kalian Tidak punya kerjaan yang lain Jadi kalau manusia mungkin masih banyak pekerjaan Syaitan tidak ada kerjaannya Kecuali menggoda kalian Oleh karanya Maka jadikanlah dia sebagai musuh Jangan jadikan teman Jadikanlah dia sebagai musuh Kalau dia musuh kita Berarti dia selalu memerintahkan kepada Perkara yang membawa kemudaratan bagi kita Dan dia selalu menghalangi kita dari perkara yang mendatang kemaslahan bagi kita Dan di situ syaitan selalu menyuruh kita untuk perkara mudarat Dan selalu menghalangi kita dari perkara yang baik Karena dia musuh kita Namanya musuh tidak mungkin mengantar kita kepada kebaikan Musuh Ya apapun yang dilakukan dia pasti ingin membuat kita celaka Dan demikianlah syaitan Syaitan itu musuh khusus bagi kalian Dan jadikanlah dia sebagai Sebagai musuh Maka semua yang diperintahkan syaitan harus kita Bangkang Kita membangkang semua perintah syaitan Kapan terdekat dalam hati kita untuk bermaksiat Ketahuilah itu syaitan sedang menggoda kita Pingin ini, pingin itu Pingin nonton ini, pingin dengar ini, pingin nyanyi ini Pingin lihat ini, pingin macam-macam ya Banyak keharaman yang dibisikkan oleh syaitan Ketika kita tergoda Yakinlah bahwasannya Syaitan sedang menggoda kita Tujuannya apa menggoda kita? Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Sungguhnya Dia menyeru kelompoknya Agar menemani dia di neraka jahannam As-sa'ir Kata Ibn Hajar As-sa'ir Fa'il bimakna maf'ul Min as-sa'ad Iaitu api yang dinyalakan As-sa'ir yang dinyalakan api As-sa'ir maksudnya api yang dinyalakan Neraka itu api Kemudian dipanaskan Dinyalakan dan dipanaskan Dia menyuruh kalian agar kalian masuk bersama dia Di dalam neraka yang dipanaskan Maka jadikanlah syaitan Sebagai musuh Kita tahu bahwasannya Musuh Berbagai macam Bentuknya Ada musuh yang Syaitan manusia Dan ada musuh syaitan Syaitan yang tidak terlihat Dua-duanya kita Waspadahi Jadi kalau kita terasa ada gerakan Pengen ini segera kita A'udzubillahimina syaitanir rajim Syaitan sedang menyuruh kita Segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita selamat Ini Kira-kira maksud dari ayat ini Dimana Alimam Bulkari mengingatkan bahwasannya Di antara bentuk zuhud Adalah jangan terpedaya dengan dunia Dan Jangan terpedaya oleh syaitan Syaitan Punya Makar yang sangat banyak Mengajak manusia untuk masuk dalam Api neraka jahannam Setelah itu Alimam Bulkari membawakan hadith Dari Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala Anhu Beliau berkata Kata Aban Ibn Aban berkata Aku mendatangi Uthman Radiyallahu anhu Dengan Apa namanya Akhir Berwudu Maka Uthman pun Berwudu Dan dia memperbagus wudunya Jadi Berbagus wudu Itu disempurnakan wudunya Yaitu dalam riwayat Asbagul wudu Fa'asbagul wudu Yaitu disempurnakan wudunya Dengan tiga kali Tiga kali Berwudu dengan Sempurna Dengan mengusup Seluruh anggota tubuhnya Dengan sesuai sunnah Sunnah Nabi SAW Maka Uthman pun Uthman radiyallahu anhu Berwudu Fa'asana wudu Dan dia sempurnakan wudunya Fumakala ru'aitun Nabi SAW Tawadda'a Wahua fi hadhal majlis Aku melihat Rasulullah SAW Berwudu Dan dia sedang Berada di Tempat duduk ini Atau tempat Di majlis ini Iaitu Uthman menirunya Meniru Nabi SAW Fa'asana wudu'a Kemudian Rasulullah SAW Menyempurnakan wudunya Thumakala Kemudian Rasulullah SAW berkata Man tawadda'a Mithlah hadhal wudu' Siapa yang berwudu' Seperti wuduku ini Thumakatal masjidat Kemudian dia datang ke masjid Faraka rakatain Kemudian dia salat dua rakaat Thumakjalasa Kemudian duduk Akan diampuni Seluruh dasar yang telah lalu Kemudian Uthman berkata Dan Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian terpedaya Janganlah kalian terpedaya Apa kaitannya hadis ini Dengan bab yang sedang kita bahas Hadis tentang wudu' Bahwasanya Jangan sampai terpeda Dengan rudaan syaitan Disini Uthman bin Afar Menyampaikan tentang Kutaman berwudu' Kutaman berwudu' Datang dari hadis Uthman Dengan dua model Sebagaimana disinggung oleh Al-Hafiz bin Hajar Rahimahullahu ta'ala Yang pertama hadis ini Barang siapa Siapa yang berwudu' Seperti wudu' Kuwait wudu' Dengan sempurna Kemudian pergi ke masjid Faraka rakatain Kemudian salat dua rakaat Setelah salat dan rakat Duduk Maka akan digambil Dasar-dasar yang telah Yang telah lalu Yang mudah Dasar-dasar yang telah lalu Hadis yang lain Hadis yang lain Dari Uthman juga Uthman berkata Man tawad do'anah Wudu' Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa yang berwudu' Dengan wuduku ini Thumma Solla Thumma Solla Rukatainikum Inis salat dua rakaat La yuhadithu fihi Manafsahu Dia tidak mengajak Bicara jiwanya Gufirallahu Mataqadamah min zambi Maka dikandang pun Dasar-dasar yang telah lalu Di sini ada dua hadis Kata Hafiz bin Hajar Hadis pertama Siapa yang berwudu' Dengan sempurna Kemudian pergi ke masjid Maka akan digambil Dasar-dasarnya Yang satunya Siapa yang berwudu' Kemudian shollat dua rakaat Tidak harus ke masjid Tetapi dengan syarat Dia khusyuk dalam sholatnya La yuhadithu fihi Manafsahu Ketika dia shollat dua rakaat Dia khusyuk Berarti kan Satu tidak disyaratkan khusyuk Hadis pertama Siapa yang berwudu' Ke masjid Shollat dua rakaat Tidak disebutkan Menaik ke khusyuk Yang penting soal Wudu' Kemudian shollat dua rakaat Di masjid Yang satunya Tidak harus ke masjid Tetapi siapa yang Shollat Dua Siapa yang berwudu' Kemudian shollat Dua rakaat Tapi dengan syarat La yuhadithu fihi Manafsahu Yang penting khusyuk Akan diampuni Dosa yang telah lalu Jadi dua-duanya Natijahnya Hasilnya sama Diampuni dosa-dosa Keduanya Tapi dengan cara yang berbeda Yang satu Shollat dua rakaat Ke masjid Wudu' Kemudian ke masjid Shollat dua rakaat Yang satu Wudu' Tidak harus ke masjid Shollat dua rakaat Dimana saja Tetapi harus khusyuk Dari sini kita tahu Bahwasannya Satunya disyaratkan khusyuk Satunya disyaratkan ke masjid Ini menunjukkan keutamaan Pergi ke masjid Pergi ke masjid ini Seakan-akan Wallah alam biswab Seperti Kedudukannya seperti khusyuk Malah kerana Saya pernah baca Kalau tidak salah Perkataan dari Ibn al-Mulaqin Tentang keutamaan Saya baca lama dulu Tentang syarah Om Datul Ahkam Tentang keutamaan ke masjid Orang ke masjid Laki-laki kalau ke masjid Dia akan mendapatkan Keberkahan masjid Mungkin saja Dia kurang khusyuk Ya mungkin Tetapi dia dapat keberkahan Shollat berjamaah di Di masjid Sehingga dia dapat Pahala lebih mudah Diterima amalannya Kenapa? Karena dia ke masjid Dan dari yang menguatkan Akalilah hadis ini Dia satu hadis Dua hadis ini Sama-sama dari Uthman Sama-sama hasilnya adalah Dia umurin dosa-dosa Yang satu Wudu Kemudian ke masjid Shollat dua rakaat Tidak disebutkan Mengenai khusyukan Yang satu Shollat dua rakaat Tidak harus ke masjid Tapi khusyuk Sehingga seakan-akan ke masjid Kedudukan yang sama dengan Ke khusyukan Oleh karena saya Nasihat kepada diri saya pribadi Juga kepada Para lelaki terutama Selama tidak ada halangan Maka hendaknya Shollat di Masjid Karena shollat di masjid Dapat keberkahan Mudah diterima Mungkin seorang kurang khusyuk Namanya masjid Beda dengan kita shollat di rumah Mungkin lebih khusyuk Tapi ke masjid Lebih utama Pahala dilipat gandakan Dan mudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi disini Rasulullah s.a.w. mengatakan Gufirullah s.a.w. mengatakan Mataqaddam min zambih Kalau dia wudhu Kemudian dia ke masjid Salat dua rakaat Diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Jangan dia terpedaya Dengan hal tersebut Makanya setelah itu Uthman berkata Waqala nabiya s.a.w. La takhtarru Janganlah kalian terpedaya Jangan kalian terpedaya Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Diriwayatkan Dalam riwayat-riwayat yang lain Yang dimaksud dengan Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Yaitu Diampuni Pertama dosa-dosa kecil Pertama adalah dosa-dosa kecil Ya Sebagaimana dalam Hadis yang lain As-salawatul khams Ramadhan ila ramadhan Ramadhan satu ramadhan yang lain Al-umrah ila al-umrah Umrah yang satu umrah yang lain As-salawatul khams Salat lima waktu Jumat yang satu Jumat yang lain Mukaffiratun mabayna hunna Akan memusnah dosa diantara keduanya Iza cunni batil kabair Jika dihindari dosa-dosa besar Yang dimaksud dengan Diampuni seluruh dosa adalah Dosa-dosa kecil Ini yang pertama Yang kedua yang dimaksud Diampuni seluruh dosa Yaitu dosa antara Salat ini dengan Salat sebelumnya Sebelumnya dijarak Salat Hafiz bin Hajar Ini hadis mutlak Dibawa kepada muqayyad Ini disebut dengan Hamlul mutlak Alal muqayyad Perhatikan Ada yang mutlak Hadis yang kita bahas ini mutlak Siapa yang Wudhu Salat dua rakat Mencakup dosa-dosa besar Dan seakan-akan mencakup Seluruh dosa yang sebelumnya Kita lakukan Namun ternyata Dalam hadis-hadis yang lain Mentakiyid Mentakiyid itu Yang mutlak Jadi Terikat Bukan mengkhususkan ya Ini beda antara Taksisul'am Dengan takiyidul mutlak Ini istilah usul fikir Tapi intinya Mentakiyid Atau mengikat Bahwasanya yang dimaksud dengan Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Itu dua hal Pertama dosa-dosa kecil Dan yang kedua adalah Dosa Terkait Antara sholat ini Dengan sholat sebelumnya Antara sholat ini Dengan sholat sebelumnya Bukan seluruh dosa-dosa Sebelumnya Sebagai menjelaskan oleh Ibn Hajar Rahimahumullah Sa'ala Ya Oleh karenanya Setelah kita mengetahui Hadis ini Makanya Uthman mengatakan Waqala Nabi S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabda La takhtarru Jangan kalian terpedaya Al- Al- Gurur Atau terpedaya Ya Maksudnya adalah Al-Ghirrah Maksudnya Seorang Laleh Padahal dia sedang dalam kondisi sadar Bukan dia laleh sedang tidur Sedang tidur Namanya laleh Tapi namanya Al-Ghirrah itu Yang disebut Jangan kalian terpedaya Terpedaya sih maksudnya Kalian dalam kondisi Ya kawdha dalam kondisi sadar Tapi terlalehkan Terlalehkan Itu yang disebut dengan Al-Ghirrah Tertipu Terpedaya Itu laleh Dalam kondisi sadar Maksudnya apa Maksudnya Dijelaskan Al-Ghirrah Ada beberapa kemungkinan Uthman menyampaikan Hadis Nabi La takhtarru Jangan kalian terpedaya Pertama Jangan kalian Karena Yang penting saya sholat Diambuni dosa dosa Kemudian kalian bermaksiat Kalian bermaksiat Saya bermaksiat Duhur Nanti sore saya sholat Diambuni dosa dosa Yang penting maksiatnya bukan Yang penting saya sholat Nanti sholat Duhur lagi saya sholat Asar Saya sholat Diambuni dosa Antara duhur dengan asar Saya malam Bada isya Saya maksiat Nonton ini Nonton Korea Nonton India Nonton macam-macam Nonton aurat Nanti terbuka Nonton gibah Dan namimah Nanti subuh saya sholat Diambuni dosa dosa saya Sekarang-ken Nabi berkata Jangan kalian terpedaya Kenapa Jangan terpedaya Pertama Karena belum tentu Sholat kalian diterima Kata Ibn Hajar Yang Sholat yang Menghapuskan Dosa dosa kecil sebelumnya Adalah sholat yang diterima Dan siapa diantara kita Yang yakin Sholat kita tidak diterima Maka jangan terpedaya Yang penting saya sholat Nanti dosanya terhapus Toib Ini yang pertama Makanya jangan terpedaya Yang kedua Jangan terpedaya Jangan sampai kau bersandar Dengan hadis ini Kau melakukan dosa dosa besar Saya dosa besar Saya zina malam ini Kemudian besok Walizubillah Besok saya sholat subuh Selasih semuanya Enggak Yang diampuni bukan dosa besar Yang diampuni dosa dosa kecil Zina dosa Dosa besar Jangan terpedaya Sampai kau terjumpa Yang ketiga Jangan terpedaya Entah-entah kau tahu Ini dosa dosa kecil Diampuni Tapi kau mengulangi-ulangi terus Dosa kecil kau lakukan terus Setiap malam nonton Kalau dosa dosa kecil Dilakukan terus menerus Bukan lagi dosa kecil Kata para ulama Tidak ada dosa kecil Kalau diulang-ulang Maka jangan terpedaya Jangan terpedaya Oleh karenanya Subhanahu wa ta'ala Ini hadis memang Benar-benar Apa namanya Memberi harapan yang besar Bahwa siapa yang Melakukan sholat Wudu dengan wudu yang baik Sholat dua rakat di masjid Atau sholat dua rakat di rumah Tapi dia khusyuk Akan dia berdoa seorang yang terlalu Tapi jangan terpedaya Dari sini kita tahu bahwasannya Maka iduh syaitan Jirat-jirat syaitan Itu bukan hanya terkait pada Maksia Terkadang seorang dijebak Dalam masalah ketaatan Dia sudah melakukan ketaatan Yang sebenarnya timbul dalam dirinya Ujub Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala Al-amnu min makrillah Dia merasa aman Itulah dia terjebak Dengan godaan syaitan Maka Ini diantara hal yang menakjubkan Yang dibawakan oleh Imam Bukhar Dalam hadis ini Setelah membawakan tentang keutamaan hadis Berhudu Dan sholat dua rakat Kemudian Uthman berkata Kualan Nabi SAW La takteru Jangan terpedaya Karena syaitan menggoda Bukan pada maksiat saja Syaitan juga menggoda Pada orang melakukan ketaatan Ketika dia melakukan ketaatan Dia merasa pede Bahwasannya tenang Saya sudah taat Dosa-dosa diampuni Jangan terpedaya Seorang tetap Antara khauf dan roja Antara berharap Dan takut Tetap dia sholat Berharap dosa-dosa diampuni Dan dia takut Jangan dia justru sholat Kemudian dia menggampangkan dosa-dosa Ini terjadi pada sebagian orang Habis maksiat sudah Kita umrah selesai katanya Masyiat-masyiat tinggal umrah selesai Masyiat muzina Mau riba Ini nipu orang Haji selesai Ini seperti ini Terpedaya Siapa yang bilang umrahmu diterima Siapa yang bilang haji umrahmu diterima Menggampangkan semua itu Benar Allah maha pengampun Tapi Allah juga syadidh liqab Allah juga adabnya pedih Maka seorang berharap kepada Allah Tapi tidak menggampangkan maksiat Kalau dia terjumlah seorang maksiat Segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka La takhtarru Jangan terpedaya Tapi kita lanjutkan Bab yang ke sembilan Bab sembilan Bab Zahabus salihin Atau Babu zahabis salihin Bab tentang Wafatnya Atau hilangnya Orang-orang yang salih Bab tentang hilangnya Orang-orang yang Yang salih Kemudian Al-Imam Bukhari Membawakan Faedah Lugawiyah Dalam bahasa Arab Al-Zihab Atau Al-Zihab Maknanya juga bisa Adalah hujan Tapi yang dimaksud dengan Al-Zihab disini Bukanlah hujan Tapi maksudnya adalah Perginya atau hilangnya Orang-orang salih Maksud dari bab ini Untuk mengingatkan Agar Semantiasa Iktidak Berteladan kepada Orang-orang salih Selama kalian masih Mendapati orang-orang salih Karena orang salih sedikit Lama-lama mereka akan Wafat satu demi satu Dicabut Nyawa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau sudah mereka Tidak ada Maka yang terhisa Tidak ada yang salih Akhirnya Kita bisa meneladani Orang-orang yang tidak Tidak salih Maka Hendaknya kalian Perhatian sama orang salih Berusaha meneladani mereka Sebelum mereka Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kemudahan Orang salih Semakin sedikit Al-imam al-Bukharim Membawakan hadith Beliau berkata Kala haddathani Rahimahullah Imam Bukharim berkata Kala haddathani Yahya bin Hamad Kala haddathani Abu Awana An bayan An Qais bin Abi Hazim An mirdas Al-Aslami Kala Kala Nabi Rasulullah 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 Yadhabu salihun Al-awwalu Fal-awwal Orang-orang salih Akan hilang Satu demi satu Itu meninggal Satu demi satu Satu demi satu Boleh meninggal Kemudian terisah Yang radik Yang jelek Sisa orang-orang yang buruk Seperti Gandum Atau awit tamar Atau korma Ya kalau kita diambil Tinggal yang jelek Jaksisanya dibawa Atau kalau kita Misalnya kita masukkan Ke keranjang ya Kemudian Sisa yang buruk-buruk Jatuh Yang rusak-rusak Cil-kecil Rusak Yang terisah itu La yubailihimullahu ba'alatan Dan Allah tidak perlu Dengan orang-orang Seperti Seperti ini Allah tidak perlu Dengan orang-orang Seperti Seperti ini Inilah Maksud Dari Hadis ini Ya Dalam riwayat Tadi Hufalah Atau kahuthalah Hufalah Atau huthalah Ya Maknanya Ar-raji' Min kuli syai' Yaitu perkara yang buruk Ya Akhir ma'ya buqa' Min asya'ir Wa tamar Wa arda'uhu Yaitu Yang paling terakhir Yang tersisa adalah Yang paling buruk dari korma Ataupun gandum Putir-putir yang paling buruk ya Ya Seperti beras Mungkin kita ambil di atas Bagus Itu hanya jelek-jelek ya Itu adalah Disebut dengan Huthalah Ya Ikhwan akhwatin rahmatillah Subhanahu wa ta'ala Ini Sunnatullah yang berlaku Orang-orang salih Akan dipanggil oleh Allah Satu demi satu Sedikit demi sedikit Kita dahulu mendapati Ulama-ulama hebat Ulama-ulama tersebut mulai Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nyawa mereka Kita tidak Kita tidak pungkiri Ada ulama zaman sekarang Yang kita dapati mereka Tapi tidak seperti Ulama-ulama Dulu Kita mendapati Tidak mendapati ulama Seperti Syekh bin Bas Rahimahullah Syekh Uthaymin Rahimahullah Yang semua perkataan mereka Luar biasa ya Kita tidak gulu Tidak berlebih-lebih Tapi luar biasa mereka Perkataan mereka Adalah Nur Cahaya Akhlak mereka luar biasa ya Kemudian datang Ulama zaman sekarang Yang mereka juga Orang-orang salih Tapi tidak seperti Orang-orang salih terdahulu Fitnah semakin banyak Tetapi orang-orang salih semakin Dicabut satu demi satu Kita kehilangan ilmu Kita kehilangan contoh Akhlak yang luar biasa Dari mereka Ya Kita kehilangan contoh Ulama yang zuhud Kita bisa lihat secara langsung Ya Semakin berkurang Satu demi satu ya Kita tidak melihat Kehilangan contoh Seorang ulama yang Tegar ya Mengatakan kebenaran Meskipun Berhadapan dengan rintangan Kita kehilangan contoh-contoh tersebut Masih ada zaman sekarang Tapi tidak seperti Ulama-ulama terdahulu Dan terus menerus Orang-orang salih hilang Dari kalangan ulama Dari orang salih Orang jirajin ibadah Sampai Di akhir zaman Hanya tersisa orang-orang yang Buruk Ya Yang Yang kemudian Hari kiamat Tegak di atas mereka Ya Pada mereka itulah Ya Tegak hari kiamat Yang orang-orang tersebut Ya Allah tidak pedulikan mereka Orang-orang yang buruk ini Allah tidak pedulikan Pedulikan mereka Syekh Uthaymin Rahimahullah Saya bacakan ya Dalam syarah Kitab Uthaymin Rahimahullah Sudah meninggal dunia Dia berbicara di zaman beliau Ketika beliau masih hidup Kata beliau Lihatlah kaum muslimin Jumlah mereka jutaan Mungkin miliar Ya Miliar Alf miliun itu miliar Jumlah mereka miliar Mungkin lebih ya Namun jumlah orang-orang salih Di antara mereka Tidak banyak Tidak banyak Kalau kita mau jujur Kita melihat kondisi Kaum muslimin zaman sekarang Kita dapatin mereka Huthalah Rata-rata itu orang-orang Yang tidak soleh Sampai orang-orang yang Yang disebut Berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW Menjalankan Islam Islamiyin Toh mereka juga Tidak menjalankan Islam Secara menyeluruh Masih banyak haram Yang mereka lakukan Masih banyak pelanggaran Yang mereka kerjakan Tidak para penguasa Tidak juga rakyat jelata Banyak dari mereka Yang jauh dari Kesolehan Lakinan Semua samupun rakyat Kau tidak akan mendapat Oleh karenanya Beliau berkata Hadis ini tidak dimaksudkan Mencakup Hanya akhir zaman Tapi mencakup seluruh zaman Dan Begitulah Kita lihat Orang-orang soleh Tidak banyak Bahkan kita yang mungkin Sudah ngaji pun Masih banyak melanggar Masih melihat yang haram Masih mendengar yang haram Masih praktek riba Masih Tidak taat kepada suami Masih melalaikan istri Masih pembicaraan dunia terus Masih lupa akhirat Masih kurang zikirnya Masih banyak Quran tidak dihatamkan Padahal kita Mau dibilang Sudah ngaji sunnah Masih kurang Oleh karenanya Di antara bentuk zuhud Adalah kalau Menemukan orang soleh Maka hendaknya Beriktidak kepada mereka Yaitu Berteladan kepada mereka Dan waspada Dan waspada Dengan diri kita masing-masing Jangan sampai kita masuk Dari husalah Orang-orang rendahan Rodi Malilah kita praktek Apa namanya Intervensi diri kita Introspeksi diri kita Lihat Jadi kita ini bagaimana sekarang Bagaimana orientasi kita Dunia atau akhirat Bagaimana Quran yang kita baca Bagaimana Seperti saya sebutkan tadi Jangan sampai kita menyesal Di Di akhirat kalah Karena orang-orang seperti ini Yang husalah Orang-orang yang buruk Setelah orang soleh dicabut La yubalihimullahu balah Yaitu Allah tidak perlu dengan mereka Ya Allah tidak perlu dengan mereka Taib kita lanjutkan Bab berikutnya Bab yang ke-10 Bab ma yuttaqa min fitnatil mal Bab Tentang apa yang harus dijauhi Dihindari dari fitnah harta Dari fitnah harta Wa qawlillahi ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Innama amwalukum Auladukum fitnah Surah Tadhaubun Ayat 15 Kata Allah Sungguhnya harta kalian Dan anak-anak kalian Adalah fitnah Harta kalian Adalah fitnah Yaitu bisa memfitnah kalian Terhadap agama kalian Bisa membuat kalian Rupa dengan Akhirat kalian Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Bawakan hadith Beliau berkata Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ta'isa abdul dinar Wa dirham Wal qatifah Wal khamisah In uqtiyaradiyah Wa illam yuqtalam yardha Celaka Atau terjatuh Abdud dinar Budak dinar Wa terjatuh Budak dirham Terjatuh Budak Budak al-qatifah Al-qatifah Yaitu Kain Ini ada Qatifah dan khamisah Adalah kain-kain yang halus Ada yang mengatakan Al-qatifah Itu Itu kain yang Untuk Atau pelana Atau sesuatu yang diduduki Wal khamisah Yaitu kain yang dipakai Yaitu kain lembut yang dipakai Jadi pikiran mereka Cuma dinar Dirham Kain-kain yang lembut Kelembutan Kemewahan In uqtiyaradiyah Kalau diberikan Dunia tersebut Maka dia rida Dia senang Wa illam yuqtalam yardha Jika tidak diberikan Maka dia pun Marah Tidak Tidak rida Di antara fitnah yang berbahaya Adalah fitnah harta Dan fitnah Anak-anak Anak-anak bisa memfitnah Fitnah harta Sebagaimana dalam hadith Rasulullah SAW bersabda Inna li kulli umatin fitnah Wa fitnata Wa fitnatu umati al mal Sungguhnya setiap kaum Setiap umat ada fitnanya Dan fitnah umat ini adalah Harta Ya Harta Sebagaimana nanti akan datang hadith Rasulullah SAW bersabda Walau silali bini adam Wadiyani min mal Latamanna ilaihima Thalithan Seandainya Seorang anak adam Dialirkan kepada dia Dua lembah isinya harta Dia akan mencari lembah yang ketiga Ya menunjukkan bagaimana Kuatnya seorang Terfitnah dengan Dengan harta Adapun fitnah dengan anak-anak Ya Terhadap anak-anak Anak-anak juga bisa memfitnah Sebagian dalam hadith Dari Buraidah Saya bacakan Karena Rasulullah SAW Ya khutub Rasulullah SAW Berkhutbah Faja'al Hasan wal Hussein Alayhima Qomisan ahmarani Ya'suran Maka datanglah Hasan dan Hussein Cucu Nabi SAW Putri Putra-putra dari Ali dan Fatima Radiyallahu wa ta'ala Datanglah Hasan dan Hussein Radiyallahu wa ta'ala Mereka berdua masih kecil Memakai dua Qomis Dua baju Berwarna merah Ya'suran Kemudian mereka terjatuh Mungkin bajunya panjang Jubahnya panjang Mereka terjatuh-terjatuh Fanazala'anil minbar Subhanallah Rasulullah SAW Lagi khutbah Rasulullah SAW Terun dari minbar Fahamalah Maka Rasulullah SAW pun Fahamalahumah Rasulullah SAW pun mengendung Mereka berdua Hasan dan Hussein Fawadahumah Baina yadai Kemudian Rasulullah SAW Bawa di atas minbar Taruh di hadapan Nabi Hasan dan Hussein Suma kal Kemudian Rasulullah SAW Bersabda Saudakallah Warasuluh Sungguh benar Allah dan Rasulnya Inna ma'amwalukum Wa'uladukum fitnah Sungguhnya harta Dan anak-anak adalah fitnah Apa maksud Nabi SAW Sebelumnya Menyatakan Nabi Saking sayangnya Kepada dua anak ini Sampai Rasulullah SAW Melakukan yang Kurang afdol Yang afdol Rasulullah SAW Berhubungan atas minbar Tapi Rasulullah SAW Sempat turun Dari minbar Untuk mengambil Kedua anaknya Tersebut Kedua cucunya tersebut Sehingga Rasulullah SAW Memotong Khotbah Kemudian Ini butuh waktu Motong khotbah Turun Ngambil anak-anak Ini tentunya Istilahnya Waktu sedikit terbuang Rasulullah SAW Menyebutkan Sebab dia seperti ini Karena anak-anak adalah Fitnah Sehingga seorang Bisa melakukan Dari sesuatu yang Afdol Menjadi yang kurang afdol Namun ini juga Ada faedahnya tentunya Kata Ibn Hajar Meskipun Rasulullah SAW Melakukan demikian Tapi Rasulullah SAW Yang menjelaskan Boleh hal tersebut Kalau ada keperluan Tapi Rasulullah SAW Menyebutkan Dia melakukan demikian Karena cintanya Kepada cucu-cucunya Tersebut Jadi anak-anak Bisa membuat fitnah Makanya disebutkan Anak-anak itu Bisa bikin orang takut Dan bisa bikin orang Jadi pelit Takut kenapa Ketika dia mungkin Diseru untuk berjuang Atau untuk berjihad Dia tidak mau Kenapa Pikir anak-anak Membuat seorang menjadi pelit Kenapa dia mau melakukan sesuatu Mau beli sedekah Dia pikir Anak-anakku bagaimana Anakku bagaimana Sehingga semua yang dia dapatkan Dia Dia dapatkan Dia berikan untuk anak-anak Semua yang dia dapatkan Anak-anak sudah cukup Dia tabung Tabungan untuk anak-anak masa depan Terus dia pikirkan demikian Pikir anaknya terus Sehingga dia Lupa untuk bersedekah Lupa untuk berubah Kepada keluarganya Lupa untuk berubah Kepada Karib kerabatnya Kepada orang tuanya Gara-gara Anak-anak Ya Oleh karenanya Seorang waspada Makanya Allah mengatakan Inna ma'amwalukum Wa'alau dukum fitnah Semuanya Harta kalian dan anak-anak kalian Fitnah Siapa yang tidak terfitnah Dengan harta Ya Harta Fitnah luar Luar biasa Tetapi Ikhwan dan akhwat Yang rahmatillah Subhanahu wa ta'ala Sering-sering kita sampaikan Bahwasannya harta Dan anak-anak Tidak dicerca pada Pada zatnya Dunia ini tidak dicerca pada zatnya Tapi dunia dicerca Karena sikap manusia yang Mayoritas Tenggelam dengan dunia Sikap manusia yang mayoritas Terjebak dengan dunia Anak-anak tidak tercelah Yang tercelah adalah Sikap orang tua yang berlindungan Kepada anak-anak Sehingga mereka terfitnah Sehingga mereka Terfitnah Demi untuk anak-anak Sehingga mereka Melewati batasan-batasan agama Adapun harta Kalau di Dipegang oleh orang yang soleh Maka dia adalah Membantu orang tersebut Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW pernah berkata Kepada Amr bin Asra Dia berkata Sebaik-baik harta Adalah milik orang yang soleh Bagaimana kalau orang Orang soleh Wanita soleh Punya harta Dia akan gunakan untuk Akhirat dia Dia akan gunakan untuk Akhirat dia Namun sedikit orang yang Seperti itu Kebijakan orang yang sudah pegang harta Dia lupa Lupa untuk bersedekah Lupa untuk Beribadah Lupa untuk menyambung Selaturahmi lupa Ini jadi Benar-benar pegang harta tersebut Demikiannya anak-anak Anak-anak benar-benar fitnah Tetapi Kalau diarahkan dengan baik Akan membantu kita Untuk dunia kita Maupun akhirat kita Bukan kalau Rasulullah SAW bersabda Jika seorang meninggal dunia Terputus dari Amalannya Jadi benar Anak-anak dan harta Bisa menjadi fitnah Tapi kalau seorang Olah dengan baik Anak-anak dan harta Membantu dia Untuk akhirat dia Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Membawakan hadith Ta'isa Abdud-Dinar Ta'isa Abdud-Dinar Celaka Hamba Dinar Ta'is Artinya Ada yang mengatakan Ta'is Artinya jatuh Jatuh Ada yang mengatakan Binasa Ta'is maksudnya binasa Seperti Allah SWT Ada pun orang kafir Maka celaka mereka Celaka mereka Yaitu mereka selalu Diliputi dengan Keburukan Jadi ada yang mengatakan Ta'is maksudnya celaka Ada yang mengatakan terjatuh Ada yang mengatakan jauh Intinya Kembali kepada Makna yang buruk Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Ta'isa Abdud-Dinar Celaka Hamba Dinar Disini Rasulullah SAW Tidak mengatakan Celaka pemilik Dinar Ta'isa Malikud Dinar Ya Seandainya Rasulullah SAW Mengatakan celaka Pemilik Dinar Ya mungkin Apa namanya Tidak boleh punya Dinar Sama sekali Tapi yang Rasulullah SAW Sebutkan Ta'isa Abdud-Dinar Celaka Budak Dinar Hamba Dinar Karena orang memiliki Dinar Tidak ada masalah Jika dia gunakan dengan baik Jadi masalah adalah Hamba Dinar Hamba Dinar Hamba Rupiah Ya Yang Mereka disebut oleh Nabi dengan Hamba Seakan-akan Dia adalah budak Dia tertawan oleh Harta tersebut Ya Abdud-Dirham Demikian juga Dia adalah Hamba Dirham Seakan-akan Hamba Dirham Yang memerintahkan dia Dinar yang memerintahkan dia Banyak orang Ini sering-sering saya sampaikan Banyak orang Mengumpulkan harta Dia menyangka Dia jadi Raja Dinar Dan Dirham Dia yang mengatur Dinar dan Dirham Tapi kenyataannya Sebaliknya Yang jadi Raja adalah Dinar dan Dirham Dan adalah budaknya Kok bisa demikian Ustaz Iya Sehingga kalau Dinar dan Dirham Menyuruh dia melakukan Apa saja dilakukan Kalau Dinar dan Dirham Mengatakan kamu Tidak usah sholat Yang penting dapat Dinar dan Dirham Kalau Dinar dan Dirham Mengatakan kamu mencuri Kamu korupsi Dia lakukan Yang penting dapat Dinar dan Dirham Kalau Dinar dan Dirham Mengatakan kamu berkelai Dengan orang tuamu Ribut dengan kakak adikmu Maka dia lakukan Yang penting dapat Dinar dan Dirham Kalau Dinar dan Dirham Mengatakan kamu tanda tangan palsu Demi dapat jabatan Demi dapat Dinar dan Dirham Dia lakukan Jadi sungguhnya dia adalah budak Dinar dan Dirham Bukan dia penguasa Dinar dan Dirham Maka Ibarat yang disampaikan oleh Nabi Ungkapan sungguh pas Ta'isa Abdud-Dinar wa Dirham Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham Kemudian Ta'isa Abdul Khotifa Al Khotifa ada yang mengatakan, ya ini baju yang lembut Ada yang mengatakan sesuatu yang diduduki, seperti kain untuk pelanak Atau kain untuk di tempat duduk, yang lembut Kemudian Al Khomisah, yaitu baju yang dipakai, baju yang indah dipakai Ada orang yang benar-benar anunya kepada penampilan Penampilan baju yang indah, penampilan tempat duduk yang indah Ini sekedar contoh saja, di zaman Nabi SAW Sekarang banyak orang yang pikirannya, mungkin mobil mewah pikirannya Mungkin jam mewah pikirannya, mungkin tas yang mewah Pikirannya itu melulu, jadi hamba dihamba Ini pokoknya cari uang untuk ini, cari uang untuk ini, untuk penampilan Selain dinar dan dinar, banyak orang-orang seperti ini Dalam, makanya Allah, Nabi mengatakan Kalau dia dapat dunia tersebut, maka dia senang Ini buktinya dia budak dunia Kalau Allah tidak kasih Atau dia sudah bekerja kelas, dia tidak mendapatkan Maka, dia pun marah Dia pun marah Maka dia benci Karena orientasi dia adalah dunia Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan disini Ta'isa wan takasa Ta'isa wan takasa Wa'idha shika falan takas Dalam sebagian riwayat Ta'isa wan takasa Ta'isa Jatuh Intakasa terbalik Jadi Rasulullah SAW mengatakan ini orang Jatuh, ada yang mengertikan jatuh terbalik di atas kepalanya Jatuhnya bukan jatuh biasa Jatuh tersungkur terbalik di atas kepalanya Ada yang mengatakan Ta'isa jatuh tersungkur dengan kepalanya Wan takasa kemudian kebalik lagi Jatuh kedua kali, jatuh dibalik di lehernya Jadi jatuh begini Tersungkur dengan kepalan Jatuh terbalik Dia mengalami dua-duanya Jadi jatuh terbalik Ta'isa wan takasa Intinya, dia terpuruk Ya Karena dia hamba dina dan hamba dirham Kemudian, dalam riwayat Wa'idha shika falan takas Kalau dia terkena duri Maka tidak tercabut duri tersebut Ya, artinya Tidak ada yang menolongnya Kalau dia sudah Terkena dengan duri dunia Tidak ada yang menolong dia Sibuk dengan dunia Sibuk dengan dunia Ya, dia tidak akan dipedulikan Padahal kalau orang terkena duri Mudah untuk dicabut ya Tetapi Duri tersebut tidak tercabut Darinya Itu Allah tidak menolongnya Ketika dia sudah Terjatuh dan Tersungkur Ini Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Mengingatkan kita hati-hati dengan Fitnah harta ya Harta ini Lezat ya Ni'mat indah dilihat Tapi hati-hati Jangan sampai seorang Masukkan harta dalam hatinya Sehingga benar-benar Pikirannya selalu Harta Orang tersebutnya harta Jadilah dia budak harta Tanpa dia Sadari Masih ada hadis-hadis InsyaAllah kita lanjutkan Di kesempatan yang lain InsyaAllah Demikian Para ibu-ibu Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Apa yang saya sampaikan InsyaAllah kita bertemu Di kesempatan yang lain Wabilahi tofeku lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh